Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya dan sekarang saya akan melanjutkan untuk menambahkan kecepatan bagaimana kita bisa mendeteksi mobil ini sekarang kecepatannya berapa dan jika Anda mengingat-ingat pelajaran mungkin SMP atau SMA disitu ada keliling lingkaran dan keliling lingkaran itu akan memiliki jarak jika Anda menggunakan rumus 2 x 2 x 2 x 2 x 7 x radius disitu kita akan menemukan keliling lingkaran dan jika keliling lingkaran itu kita lebarkan kita panjangkan, kita potong talinya dan kita panjangkan disitu akan menjadi jarak dan kecepatan adalah jarak per waktu dan disini saya akan menggunakan hitungan seperti itu untuk mendapatkan sebuah kecepatan pada mobil oke, kita mulai saja dan saya langsung menuju ke script lalu disini saya menambahkan variable dan kecepatan mobil mungkin semacam ini lalu saya memberikan float dan di float saya tidak memberikan apa-apa di kecepatan mobil karena ini nanti terus berganti terus dan sekarang saya memberikan var kecepatan mobil maksimal dan saya memberikan float lalu sama dengan saya menggunakan mungkin 160 saya menggunakan 160 dan disini saya akan memberikan rumus ini kecepatan mobil oke, seperti itu kita punya kecepatan mobil tidak sepertinya tidak ada variable kecepatan mobil oke tidak ada dan kecepatan mobil saya memberikan sama dengan dan 2 kali 2-2 dibagi 7 di matematika dulu namanya V dan dikalikan lagi saya menggunakan ban belakang ban belakang kanan saya mendeteksi di ban kanan dan belakang kanan dan radius oke, seperti itu dan saya kalikan dengan ban belakang kanan juga RPM oke, seperti itu dan saya kali dengan 60 dibagi 1000 dan sekarang jika saya simpan lalu saya cek disini di mobil saya sudah mempunyai kecepatan mobil dan jika saya putar silakan perhatikan di kecepatan mobil dia akan bertambah terus bertambah seperti itu sampai 100 oke saya turunkan kecepatannya saya menggunakan mungkin 100 saja dan oke saya turunkan ke 100 dan saya simpan lagi lalu saya coba dan jika Anda perhatikan disini di kecepatan mobil dia akan bertambah terus sampai dia memiliki nilai 100 dan saya akan membatasi jika nilainya sudah 100 oke saya saya rubah disini saya menggantinya di oke di tengah sini supaya bisa lurus oke dan saya akan membatasi setelah kecepatan 100 dia tetap ditambahkan dan saya menggunakan top speed disini saya menggunakan top speed dan saya kembali ke script disini ada kecepatan mobil maksimal dan 100 lalu saya memberikan if disini saya memberikan if dan disini saya tutup if nya lalu saya memberikan tab dan memberikan tab disini saya memberikan kecepatan mobil kurang dari kecepatan mobil maksimal kecepatan mobil maksimal oke seperti itu maka akan ditambahkan seperti ini dan jika tidak else saya memberikan ini saya copy saya paste dan disini saya enter lalu saya backspace dan disini saya memberikan 0 oke dan jika saya simpan lalu saya coba silakan perhatikan di kecepatan mobil saya akan hanya mempunyai kecepatan 100 oh saya masih oke disini saya masih mempunyai 160 dan saya ubah ke 100 silakan perhatikan dan sekarang saya hanya mempunyai 100 saja dan di 100 terus dia akan berhenti oke seperti itu dan saya mau memberikan fungsi disini mat f dot round lalu saya memberikan kurung buka dan di belakang saya memberikan kurung tutup saya simpan lagi dan sekarang saya hanya mempunyai angka pokok tanpa koma di belakangnya oke seperti itu dan jika saya lepas maka dia akan hmm oke sepertinya fungsi oke disini saya menambahkan di rim mesin saya menambahkan 230 dan sekarang jika saya coba disini kita mempunyai rim mesin seperti ini dan jika saya lepaskan maka kecepatan akan terus berkurang seperti itu dan oke mungkin saya tambahkan lagi hmm mungkin 400 400 jika saya coba saya kasih gas oke dia langsung terkurang hmm saya tambahkan lagi banyak sekali disini oke saya coba rim mesin oke disini saya menggunakan 250 saya enter saya coba oke lepas nah terlalu besar mungkin 50 oke 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 sepertinya 50 cukup jika saya lepas dia langsung turun seperti itu mungkin 60 saya tambahkan ke 60 60 oke 60 dan di script saya juga mengganti dengan 60 oke seperti itu dan saya simpan scene lalu saya coba lagi oke sekarang saya sudah mempunyai kecepatan dan selanjutnya kita tinggal menambahkan informasi kecepatan di mungkin di display di tampilan ah oke mungkin saya tambahkan 80 mungkin disini dan di script juga saya memberikan 80 60 terlalu cepat seharusnya tidak secepat itu mungkin oke 60 saja 60 dan nanti masih ada rem tangan handbrick dan kita bisa memakai rem tangan untuk mempercepat proses pengeriman dan disini saya menggunakan 60 saja saya simpan scene saya coba lagi oke 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 saya mau menambahkan disini jika kecepatan mobil lebih kecil dari kecepatan maksimum dan saya menambahkan kecepatan mobil oke saya menambahkan variable kecepatan mobil mundur mark oke dan float sama dengan mungkin 40 saja dan disini saya menambahkan dan kecepatan mobil lebih 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 kecil lebih besar lebih besar daripada ini saya copy saya paste dan saya coba sekarang jika jika saya mempunyai mobil yang mundur kecepatannya hanya H saya simpan dulu oke sepertinya saya salah oke disini saya membutuhkan min oke jika jika anda mundur karena mundur dia akan di deteksi min dan jika saya mundur oke dia hanya bisa ke min 40 mentok seperti itu dan jika kita ke depan kita sampai ke 180 sekian sekian tutorial kita lanjutkan ke fungsi-fungsi selanjutnya dan saya rasa ini sudah lumayan keren sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam selanjutnya 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 Terima kasih.